salam sejahtera teman-teman hari ini saya akan melanjutkan perawatan tanaman cabai yang terserang oleh hama tungau dan trips kemarin di video sebelumnya cabai ini sudah saya rawat dengan melakukan pembersihan lahannya membersihkan rumputnya kemudian saya semprot lebih jelasnya di video sebelumnya kemarin pada saat cabai ini saya semprot hari ini akan saya lanjutkan lagi untuk perawatan cabai ini nah ini kita lihat masih ada bekas serangan tungau daun cabai ini keriting menggulung ke bawah tapi disini tunasnya sudah mulai segar kembali cabai ini sudah 3 kali saya semprot kemarin juga daun bagian bawah saya lepas dan tunas-tunas yang kecil saya rempel ya kita bersihkan bagian bawahnya supaya matahari bisa tembus ke media tanam untuk bisa mencegah penyebaran jamur yang ini kemarin termasuk agak para pecabainya tapi tunasnya sudah mulai sehat lagi tunas barunya sudah mulai sehat kembali nah hari ini saya akan siram dengan garam ini garam dapur teman-teman kalau ada garam grosok lebih bagus ya biasanya harganya lebih murah tapi biasa kendalanya seperti saya tinggal di pelosok agak sulit mendapatkan garam grosok jadi tidak ada masalah kita menggunakan garam dapur garam ini manfaatnya sangat bagus untuk tanaman nah seperti untuk pemulihan tanaman cabai yang terserang daun keriting ya akibat serangan trips dan tungau asalkan penggunaannya tidak berlebihan sesuai dengan takarannya jadi penggunaan garam pada tanaman harus sesuai dengan takarannya jangan berlebihan nah kalau untuk khususnya pada cabai untuk satu pohon cabai biasanya saya cuma menggunakan 4 butir paling banyak 5 butir garam saja seperti ini teman-teman jadi sedikit saja ini untuk satu pohon cabai ya kalau satu sendok makan seperti ini bisa kita gunakan untuk 40 pohon cabai sampai 50 pohon cabai nah jadi kita gunakan secukupnya saja kebetulan cabai saya saya ada 200 pohon lebih sedikit saya akan menggunakan 5 sendok makan garam dapur ini ya sudah pas 5 sendok makannya garamnya ini saya larutkan dulu dengan air garam mengandung dua unsur utama yaitu ada natrium dan klorin natrium pada garam sebagai sumber unsur haramikro yang dibutuhkan oleh tanaman nah manfaat garam ini sangat banyak pertama garam bisa memperkuat akar dan batang tanaman kedua garam juga bisa mencegah kerontokan pada daun bunga dan buah pada tanaman ketiga garam juga dapat memperbaiki kualitas buah rasa menjadi lebih manis keempat bisa membantu mengandalkan serangan hama nah kelima memulihkan penyakit keriting daun seperti pada cabai keenam garam juga bisa mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan bakteri yang berlayar bagi tanaman seperti layupusarium yang biasa menyerang akar pada cabai ketujuh garam juga bisa membantu menetralkan keasaman pada tanah pada 8 bisa membantu menyudurkan tanah secara alami dengan pemakaian yang tepat nah terus kandungan ionik yang ada pada garam bisa meningkatkan daya tahan tanaman menjadi lebih kuat dan masih banyak manfaat garam teman-teman garamnya sudah larut dengan air sekarang kita akan praktekan ya kita akan siramkan langsung ke tanaman cabai tadi garamnya saya larutkan di 5 liter air di ember kecil ini nah ini akan saya ambil satu gayung gayung ini sekitar 350 ml saya campurkan ke ember besar ini nah untuk per pohon saya cukup memberikan satu timba seperti ini jadi kita kasih sekitar 350 ml ya maksimal setengah liter untuk per pohon ini yang sudah kita campur tadi dengan air intinya satu sendok makan bisa untuk 40 pohon cabai sampai 50 pohon cabai teman-teman supaya tidak pusing garam satu sendok makan kita larutkan di 20 liter air ya terus kita bagi kita siramkan ke 40 pohon cabai sampai 50 pohon cabai supaya bisa lebih dipahami ya nah ini cabai saya teman-teman sudah mulai berbuah cabai ini cabai ungu cabai salah duo tapi karena diserang hama tungau dan trips ya daunnya jadi keriting sehingga agak terhambat jadi cabai ini sudah mulai berbunga bahkan sudah ada yang berbuah tapi agak terhambat teman-teman semoga bisa cepat pulih cabainya disamping saya semprot dan saya siramkan garam nanti setelah cabai ini mulai pulih akan saya semprotkan dengan set PT atau set berangsang tumbuh lebih jelasnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya intinya untuk penyemprotannya usahakan rutin setiap 2 hari sekali untuk masa pemulihan nanti setelah cabainya sudah sehat baru bisa kita kurangi penyemprotannya bisa sekali seminggu kalau musim hujan bisa 2 kali dalam 1 minggu teman-teman kalau penyiraman pupuk organik cair ya NPK super kebetulan ada teman yang tanya di kolom komentar cabai ini rutin saya siramkan POC NPK super yang kita buat di video sebelumnya rutin 1 kali 1 minggu saya siram apalagi sekarang sudah masuk pada masa generatif penggunaan garam khususnya untuk tanaman cabai lebih bagus penggunaannya 2 kali saja dalam 1 bulan jadi bisa setiap 2 minggu kita siramkan garam 1 kali ya sesuai dengan takarannya aja jangan berlebihan karena kalau berlebihan malah akibatnya kurang bagus bisa merusak akar tanaman penggunaan garam juga lebih bagus dan lebih aman dikocorkan ya kita siramkan pada mirip tanam setelah kita campurkan dengan air ya tidak dianjurkan untuk disemprot jadi jangan menyemprotkan garam pada daun tanaman bisa gosong teman-teman bisa rontok jadi lebih amannya kita campurkan dengan air lalu kita kita siramkan saja di media tanam disini masih ada sisa akan saya siramkan ke tanaman pisang garam juga sangat bagus kita siramkan pada tanaman pisang bisa mencegah layu pusarium sudah selesai saya siramkan dengan garam jadi penggunaan garam jangan berlebihan ya nanti 2 minggu ke depan baru saya siram garam lagi nah kalau penyemprotannya rutin setiap 2 hari saya semprot agar bisa cepat pulih cabai ini nanti akan saya update terus perkembangan cabai ini nanti juga akan saya buatkan videonya pada saat saya semprotkan ZPT untuk mempercepat proses pemulihan tunas baru yang tumbuh ya agar tidak keriting lagi daunnya oke bosku terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati